Hai semua kali ini kita akan membuat minyak ayam untuk mie ayam soto nasi goreng dan lain-lain nah kita terlebih dahulu rebus ayamnya dulu ya lalu kita tiriskan setelah itu cuci bersih sampai benar-benar bening kembali airnya nah setelah itu kita cincang 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 halus boleh dicincang pakai pisau atau boleh juga pakai chopper nah ini kita siapkan bawangnya bawang merah dan bawang putih cincang halus ini juga sama boleh pakai pisau ataupun chopper nah setelah itu kita juga siapkan kunyit bubuk dan juga terigu minyaknya kita siapkan satu gelas saja lalu kita nyalakan apinya dan pertama-tama kita tambahkan keribunya lalu tambahkan kulit ayam sudah kita cincang tadi di sini kita akan mengaduknya terus menerus ya sampai kulit ayamnya ini terlihat agak mengering dan aromanya tercium sangat kuat kita sudah kita akan menambahkan bawang putih bawang putih terlebih dahulu ya di sini kita aduk terus lagi-lagi kita akan menggorengnya hingga tercium aroma bawang putihnya yang kuat kita sudah kita akan menambahkan bawang merahnya untuk bawang merah ini menggorengnya tidak usah sampai terlalu lama ya karena ini lebih cepat mengering lain itu kita menambahkan kunyit bubuk sedikit saja jika sudah seperti ini matikan apinya seperti ini matikan api kemudian kita akan mendinginkannya nah ini hasilnya ini rasanya wangis sekali dan sangat enak jika ditambahkan dengan masakan lain nah ini sudah siap ya jika sudah kita pindahkan ke dalam toples untuk dipakai seperti ini pakai untuk mie ayam dan lain-lain mie ayam terutama ya saya sarankan sudah itu kita tutup ropat saya tidak menggunakan pemilih di sini ya karena memang kurang suka dengan aromanya nah simpan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati